Assalamualaikum teman-teman semua Jumpa lagi dengan saya Kali ini saya mau bikin Bolu pisang dengan cara Dipanggang hasilnya enak dan Super moist Bahan-bahan yang saya siapkan yaitu 7 buah pisang yang sudah matang Jika ditimbang beratnya sekitar 300 gram Pastikan sudah matang ya teman-teman Supaya nanti hasilnya wangi Dan manisnya sangat berasa Untuk jenis pisangnya Bebas ya teman-teman Yang penting sudah matang Ataupun sudah kelewat matang Itu akan lebih enak Dan hasilnya akan lebih wangi Nah ini sudah selesai Saya kupas Selanjutnya akan saya lumatkan Saya lumatkan disini dengan menggunakan whisker Atau bisa juga dengan menggunakan Garpu Ataupun penumbuk ya teman-teman Selain menggunakan whisker Ataupun dengan menggunakan garpu Kita juga bisa melumatkannya Supaya lebih halus dengan menggunakan blender Ataupun chopper Nah ini menurut saya sudah cukup Tidak perlu terlalu halus Masih ada tekstur pisangnya Juga tidak apa-apa Selanjutnya akan saya tambahkan Satu saset susu kental manis putih Untuk takarannya sebanyak 3 sendok makan Jika tidak ada bisa diganti dengan susu bubuk Sebanyak satu saset ya teman-teman Supaya nanti hasilnya lebih enak dan legit Lanjut saya aduk merata Setelah tercampur merata Akan saya sisihkan terlebih dahulu Untuk langkah selanjutnya Saya siapkan bahan kering Saya gunakan 200 gram Tepung terigu protein sedang Atau setara dengan 20 sendok makan Cembung tepung terigu Kemudian 1,4 sendok teh garam Setengah sendok teh soda kue Lalu saya tambahkan Satu saset panili bubuk Supaya nanti hasil bolunya tidak amis Kemudian setengah sendok teh baking powder Lalu saya sisihkan terlebih dahulu Selanjutnya saya siapkan wadah Kemudian saya masukkan 4 butir telur suhu ruang Jangan telur yang habis dikeluarkan Dari dalam kulkas ya teman-teman Kemudian 180 gram gula pasir Atau setara dengan 12 sendok makan Saya masukkan juga Setengah sendok teh ovalet Selanjutnya akan saya mixer Hingga kental putih berjejak Kurang lebih selama 10 menit Tergantung kecepatan mixer masing-masing Tips untuk mendapatkan Adonan yang mengembang sempurna Yang pertama Pastikan terlebih dahulu Wadah yang kita gunakan itu Dalam keadaan kering ya teman-teman Serta untuk telurnya Kita gunakan telur yang masih fresh Karena akan lebih cepat mengembang Nah ini adonannya sudah kental putih berjejak Tandanya seperti ini Meninggalkan jejak yang teratur Dan tidak mudah tenggelam Langkah selanjutnya Akan saya matikan mixer Lalu akan saya tambahkan bahan kering Untuk mixernya Disini akan saya sisikan terlebih dahulu Karena selanjutnya akan saya aduk Dengan menggunakan spatula saja Saya siapkan ayakan Lalu saya masukkan bahan kering Yang tadi sudah saya campurkan Untuk bahan keringnya Saya ayak supaya tidak ada Tepung yang menggumpal Ketika saya campurkan dengan bahan basah Serta tidak ada kotoran Yang ikut larut Ketika saya campurkan Ke adonan basah juga ya teman-teman Nah ini masih ada yang bergerindir Kemudian saya tekan-tekan Dengan menggunakan sendok Supaya tersaring Setelah saya masukkan bahan kering Kemudian saya aduk Dengan menggunakan spatula Dengan menggunakan teknik aduk balik Secara perlahan saja Hingga tercampur Nah ini sudah tercampur Kemudian akan saya masukkan Bahan basah Saya masukkan pisang Yang sudah saya lumatkan tadi Nah bagi teman-teman Yang baru bergabung di channel ini Saya ucapkan selamat datang Dan jangan lupa subscribe Like, share, komen video ini ya teman-teman Supaya saya lebih semangat lagi Bikin video selanjutnya Bagi yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih Untuk bahan selanjutnya Saya masukkan 150 ml minyak goreng Atau setara dengan 3 per 4 gelas Untuk ukuran gelasnya 200 ml ya teman-teman Nah ini saya aduk Hingga tercampur merata Saya aduk dengan menggunakan Teknik aduk balik Secara perlahan Hingga benar-benar Tercampur rata Antara adonan dan minyaknya Supaya ketika kita masak Atau kita oven nanti Bolunya tidak bantat ya teman-teman Setelah tercampur merata Kita masukkan ke dalam loyang Saya siapkan loyang Ukuran 20 cm x 20 cm Yang sudah saya alasi Dengan kertas roti Dan saya olesi dengan margarin Dan taburan tepung terigu secukupnya Supaya nanti Bolunya tidak lengket Nah ini semua adonannya Sudah saya masukkan ke dalam loyang Langkah selanjutnya Akan saya ratakan Dengan cara saya goyangkan Dan saya hentakan Secara perlahan Supaya untuk mengurangi Endapan udara Di dalam adonan Sehingga nanti Hasil bolunya Tidak bolong-bolong ya teman-teman Untuk toppingnya Saya menggunakan Keju barut secukupnya Selain menggunakan Keju barut Bisa juga dengan Menggunakan misis Ataupun dengan potongan pisang saja Ya teman-teman Sesuaikan saja Dengan selera masing-masing Langkah selanjutnya Akan saya oven Dengan menggunakan oven tangkring Kurang lebih selama 40-45 menit Tergantung dengan Oven masing-masing Untuk adonannya Saya panggang di rak nomor 2 Kurang lebih selama 20 menit Setelah itu Akan saya balik Posisi adonannya Supaya matangnya Lebih merata Saya oven hingga matang Setelah 45 menit kemudian Ini dia Bolunya sudah matang Langsung saya keluarkan Dari dalam loyang Untuk permukanya Disini sudah kering ya teman-teman Karena jika tidak kering Nanti ketika dingin Akan menjadi lembek Langsung saya keluarkan Dari dalam loyang Kita gunakan lap Supaya tidak panas Hati-hati ya teman-teman Setelah saya keluarkan bolunya Lalu saya lepaskan Kertas rotinya Untuk aroma pisangnya Sangat berasa sekali Disini baunya harum Dari buah pisangnya Selanjutnya Selanjutnya Akan saya pindahkan Di atas piring saji Seperti ini Akan saya dinginkan Terlebih dahulu Sebelum saya potong Setelah dingin Akan saya potong Sesuaikan saja Dengan selera masing-masing Ya teman-teman Saya potong Menjadi beberapa bagian Ketika saya potong Bolunya berasa Sangat empuk Sekali Tuh terlihat teman-teman Bolunya terlihat empuk Ini tidak keras sama sekali Teman-teman Setelah saya potong Mari kita lihat Untuk bagian dalamnya Ini dia bagian dalamnya Nah ini untuk bagian dalamnya Masih ada tekstur pisangnya Ya teman-teman Tapi tidak apa-apa Ini tetap enak Lembut Dan empuk Cocok sekali Buat teman ngeteh Dan santai bersama keluarga Sekian dulu resep kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Like, share, komen video ini Wassalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum